Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita hari ini selalu diberi kesehatan Terima kasih yang sudah setia nonton Fatul Korid Channel Dan menunggu update-update berita atau tentang hukum dari channel ini Mungkin disini saya akan sedikit membahas Tentang fenomena yang sekarang lagi banyak dibicarakan Yaitu tentang anak yang mengugat orang tuanya Disini saya baca dari berita satukanal.com Langsung saja yang pertama yaitu Ayah di Bandung digugat Rp 3 miliar oleh anaknya Terus lanjut yang kedua Ibu di Kendal digugat karena tanah warisan oleh anaknya Yang ketiga Ibu di Demak dilaporkan anak Kandungnya dan berakhir damai Lanjut yang keempat Ibu di Salatiga digugat karena mobil Toyota Fortuner oleh anak kandungnya Yang kelima Ibu di Probolinggo digugat anak kandung karena tanah warisan Baik Kita langsung saja bahas fenomena tersebut Dengan perspektif hukum positif yang ada di Indonesia Jadi tadi yang dibacakan rekan Mas Sigit itu Ada empat ya? Lima Lima ya Anak yang mengugat orang tuanya secara langsung terkait waris kebanyakan Nah Kalau dilihat secara Ya motifnya itu kebanyakan materi Materi Kebanyakan masalah ekonomi memang Masalah ekonomi Masalah ekonomi Tapi kalau dilihat kayak kurang etis Gimana ya? Ya kan karena disitu kan orang tua Orang tua itu kan udah dari kecil nerawat kita Dari baratnya Nikolain kita Jadi kita biar jadi inilah Jadi orang lah ya Biar jadi orang yang lebih Lebih orang Lebih bener daripada orang tuanya Oh iya Disitu kok bisa tega itu loh anaknya Melaporkan orang tuanya Padahal kan itu hanya soal harta Tapi kan anak kan juga punya hak Hak waris kan ya Hak waris juga Ya memang punya hak waris Tapi kan Itu kan orang tua belum meninggal Masa iya mau minta jatah warisan kan Tapi bilang anak durhaka Wah iya betul Berarti yang saya tangkap Bang Waisal dari pembicaraan Pak Sigit ini Bahwa kemudian Sebenarnya si anak tersebut tanpa melakukan gugatan Dia secara otomatis gitu Akan menjadi alih waris daripada mewaris gitu Kalau kemudian pewaris itu punya harta ya otomatis hartanya akan menjadi harta warisan buat mereka gitu loh Jadi sebenarnya tanpa harus ada gugatan gitu loh Jadi kalau ada gugatannya semacam Seperti apa yang sudah di Pak Koswara itu sebetulnya kan Memang Pak Koswara ini kan agak pelik juga Aku baca itu kemarin Pak Koswara ini ceritanya jual tanahnya Tanahnya sendiri seluas 20 meter Nggak tahu kok di gugatannya kok ditulis itu tanah waris kan Tapi tanah itu punya Pak Koswara sendiri Tapi dijual Mungkin gini Pak Koswara itu memang berniat untuk mewariskan ke anaknya Niatnya kan mungkin gitu ya Niatnya Tapi ternyata Tapi ternyata Mungkin anaknya itu salah tafsir Atau gimana kan kita nggak tahu Mungkin kan sedang covid gini kan ya Bingung mereka Orang butuh uang kan gitu kan Tapi bukan mereka doang Kita juga bingung gini ya kan Kita juga bingung Tapi sebingung-bingungnya kita Jangan sampai kemudian kita melakukan hal yang sama Seperti apa yang telah dilakukan oleh anak daripada Pak Koswara tersebut Karena itu tindakan yang sangat tidak etis gitu Baik kita harus lebih serius lagi nih Bang Faisal Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Pak Siki tadi Bahwa kita akan mengkaji Atau mendiskusikan fenomena-fenomena ini Dimana anak gugat orang tua ini Dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia Sekarang kita gunakan saja ilustrasinya itu Yang dijadikan dasar itu apa gitu loh Kalau kita menggunakan ilustrasi PMH gitu Perbuatan melawan hukum katakanlah Karena gini Apa namanya Di dalam konteks sengketa perdata Itu kan hanya ada dua secara garis besar Yang bisa kemudian dimungkinkan untuk dijadikan dasar Untuk melakukan gugatan Yang pertama adalah perbuatan melawan hukum atau PMH Yang kedua wanprestasi Nah kita kupas satu persatu Pak Faisal Supaya kita ini nanti lebih terarah diskusinya gitu Sehingga kemudian Kalau kebetulan ada anak yang berniat Untuk melakukan tindakan yang serupa Artinya mau menggugat orang tuanya Mereka mengurungkan niatnya gitu loh Ya kan Lebih berhati-hati kembali Dan lebih berhati-hati lagi Tepat dan tidaknya itu Mereka akan tahu nanti setelah Melihat video kita ini gitu Pertama kita harus mengkaji Perbuatan melawan hukum Perbuatan melawan hukum Perbuatan melawan hukum Sebagaimana yang diatur Di dalam kitab undang-undang hukum perdata Pasal Pasal 1365 Ya 1365 Di dalam pasal 1365 itu Setidak-tidaknya ada empat unsur Yang harus terpenuhi gitu Pertama adalah adanya tindakan Perbuatan melawan hukum Adanya tindakan Satu tindakan yang dikatakan Tindakan tersebut adalah Melawan hukum Itu unsur yang pertama Unsur yang kedua adalah Apa namanya Adanya kerugian Bukan Bang Faisal Adanya kesalahan Oh iya kesalahan Atau skul gitu Kesalahan yang sekul itu adalah Kesalahan yang sengaja sifatnya gitu Tapi kesalahan kalau dalam konteks hukum itu Kan ada dua Sekul dan culpa Atau ketidak sengajaan Lalu yang unsur yang ketiga Itu adanya Kausalitas Atau sebab akibat Apa artinya sebab akibat tersebut Artinya adalah Bahwa kemudian kerugian yang ditimbulkan Itu memang akibat daripada Suatu perbuatan Lalu yang keempat Unsur yang keempat adalah Adanya kerugian Nah pertanyaannya adalah Apakah tindakan Pak Koswara Atau orang tua yang lain Atau orang tua yang lain Yang kemudian menjual Tanah atau rumah Sementara tanah dan rumah tersebut Atas nama mereka Itu masuk pada keempat unsur tersebut Masuk Di unsur Sebagai mana yang dirumuskan Di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mengenai perbuatan melawan hukum Masuk gak? Gak masuk Gak masuk Iya karena milik dia sendiri kan Gak ada Milik dia sendiri Apa yang dirugikan? Gak ada Ya itu kan sebenarnya Itu kan gak ada dari orang tua Orang itu kan Misalnya Tanah Tanah itu kan masih atas nama Orang tua Ya itu pasti nanti orang Pasti itu Diwariskan ke anaknya Itu pasti Cuman kan Disitu kan terserah orang tuanya Ini kan orang tuanya juga masih hidup Itu atas nama orang tuanya Mau itu dijual Mau itu enggak Itu kan urusan orang tuanya Artinya kan Selama masih hidup kan Orang tuanya Masuk Gak masuk Terbukanya waris juga kan Waktu orang tua meninggal Apalagi kan terbukanya waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Atau BW Atau Menurut Kompilasi Hukum Islam Esensinya adalah Bahwa kemudian Pewaris itu harus meninggal Dunia dulu Baru Waris itu terbuka Gitu Nah Yang kedua Kalau kita mau Menggunakan Dasar One Prestasi One Prestasi itu Diatur di dalam pasal 12 12 43 43 13 43 Kalau enggak salah Kita buka Kita buka Kita buka Nanti ini Kita keliru Kita memang bukan Kamu berjalan Soalnya saya melihat Muka anda itu Apa Kurang yakin Begitu juga dengan saya Saya tidak meyakini Betul Apa yang saya ucapkan 13 43 13 Perjanjian diberikan Berbagai macam Penafsiran 14 Ini Ini pak 13 42 Ini kan Tentang akibat Suatu perjanjian 13 Berapa ya 12 43 Berarti benar ya Benar berarti 12 43 Saya yang salah 13 43 Nah Nah Kita perhatikan lagi nih Unsur-unsurnya Boleh dibacakan dulu Supaya kita enak Pasal 12 43 KUH Berdata Penggantian biaya rugi dan bunga Karena tak dipenuhinya Suatu perikatan Barulah mulai diwajibkan Apabila si berhutang Telah dinyatakan lalai Memenuhi perikatannya Nah Dari situ kita bisa Lihat pak Pak Faisal Setidak-tidaknya Di dalam Pasal 12 43 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mengenai Wanprestasi tersebut Ada tiga unsur Ada tiga unsur Yang pertama adalah Adanya suatu perjanjian Ya toh Jadi peristiwa Wanprestasi itu Memang didahului Dengan adanya Perjanjian Perjanjian Atau undang-undang Di antara dua belah pihak Sepakat lah Oke Yang kedua adalah Apabila salah satu pihak Lalai Atau tidak menjalankan Kewajibannya Sebagaimana yang telah Diperjanjikan dalam Perjanjian Perjanjian Unsur yang ketiga Itu adalah Apabila Sudah dinyatakan lalai Ya toh Tetapi dia tetap tidak Melaksanakan kewajibannya Sebagaimana yang telah Diperjanjikan Nah Kalau kemudian Memenuhi tiga unsur tersebut Maka masuklah pada Wilayah Wanprestasi Pertanyaannya lagi-lagi Apakah peristiwa Pak Koswara Koswara Dan peristiwa yang lain-lain Dimana anak gugat orang tua tersebut Masuk dalam Persoalan ini Tidak ada Ada lagi Karena kan Sudah dijelaskan bahwa Wanprestasi itu kan harus Adanya suatu perjanjian Kalau Di beritanya ini kan Tidak ada Tidak ada perjanjian sama sekali Antara orang tua dan anak Tidak ada disini Tidak ada Oleh karenanya Kita harus sepakat bahwa Apa yang dilakukan oleh Apa nama ya Para pengugat Para pengugat orang tua ini Itu tidak tepat Dan tidak mempunyai dasar hukum Karena memang Satu Yang dijual oleh Orang tuanya Itu masih Hartanya Orang tua Dan Terkait harta tersebut Ya apakah orang tua Karena memang Masih milik orang tua Masih Milik orang tua Kecuali gini Pak Waisar Saat hidup mungkin ya Bukan gini Kecuali Ini saya Akan Memberikan satu ilustrasi Supaya mudah dipahami Gitu Misalkan Pak Sigit Bekerja Dan dia menghasilkan Uang yang cukup Pada suatu ketika Pak Sigit ini Berkeinginan Untuk membeli Sebuah tanah Atau rumah Atas nama dia Atau Hasil-hasilnya Dia Hasil-hasil Pak Sigit sendiri Dan Karena Pak Sigit ini Masih punya orang tua Sertifikat ini Dititipkan kepada orang Tua Orang tuanya maksudnya Orang tuanya Pak Sigit Nah Dengan maksud dan tujuan Yang namanya orang tua ya Mungkin Sebagai pelindung ya kan Bisa mengamankan Asetnya Kan kayak gitu Tetapi Tetapi sama orang tuanya Pak Sigit Tiba-tiba dijual Tanpa sepengetahuan Anak Ini bisa dipersoalkan Walaupun orang tua Karena orang tua yang seperti ini Juga tidak dapat Dibenarkan Nah Kasus yang seperti ini mungkin Masih bisa Diproses secara Hukum Apakah mau digugat Ataupun dilapor ke Polisi Tapi alangkah baiknya Kan bisa dilakukan mediasi Tetapi Lagi-lagi Karena ini namanya orang tua Orang tua Bagaimanapun Kita harus Mengupayakan Upaya Perjalanan Bagaimanapun Meskipun Kita ada Perselisihan lah Istilahnya Dengan orang tua kita Jangan sampai naif Ke proses persidangan Jangan Pak Meskipun dilaporkan Cukup Dicabur Sehingga itu Ada konsep perdamaian Masih bisa lah Diomongin secara Kekeluarkan Tentu Bukan orang tua Sendiri Kan bukan orang lain Kan kalau sampai Naik ke media persidangan Kan berarti Tidak etis Sudah Gimana Pak Sikit Sudah ini Sudah cukup dipahami Masalah ini Ya Saya rasa Sudah cukup Untuk penjelasan Penjelasan Dan diskusi Tentang fenomena Yang sedang Kita bicarakan Hari ini Kesimpulannya Simpulannya gimana Pak Sikit Simpulannya ya Tolonglah Untuk Sampai kita Pak Sikit Tolong Iya Sampai kita Tolong Atau kita Bugat orang tua kita Itu kan Tidak baik Karena bagaimanapun Juga kan orang tua itu kan Sangat berarti Tanpa adanya orang tua Kita juga gak ada Di dunia Mungkin cukup Itu saja Kita sharing hari ini Setuju Pak Faisal ya Setuju ya Setuju dengan Pendapat Pak Sikit ini Mau bagaimanapun Mereka adalah orang tua kita Yaitu Kita tidak boleh Kemudian Sampai Menggunakan upaya hukum Jika Kita Kebetulan Sedang bermasalah Dengan orang tua kita Saya mau menyampaikan satu pesan Meskipun hukum Tidak mengenal Siapapun dia Iya betul Maksudnya dalam artian Kalau salah ya salah Meskipun Dia mengenal Dia pejabat Dia orang tua Dia rapat Tapi Dalam prakteknya Kita tetap Harus menggunakan hati Itulah yang kemudian Dikatakan sebagai Azaz Equality Before the law Tapi kan kita Kesampingkan itu Karena ini orang tua Oh ada satu normal lagi Pak Yang mungkin Perlu dibacakan Supaya Apa no ya Undang-undang juga Apa Juga Mengakomodir Bahwa kemudian Si anak Atau kita sebagai anak itu Menghormati Orang tua Dan itu terdapat Di dalam undang-undang Perkahwinan Nomor satu Tahun 1974 Tentang Pasal 46 Perkahwinan Pasal Dibacakan Supaya ini Pasal 46 Undang-undang perkawinan Saya bacakan ya Yang pertama ini Ayat 1 Anak wajib menghormati orang tua Dan mentaati kehendak mereka yang baik Jika anak telah dewasa Ia wajib memelihara Menurut kemampuannya Orang tua dan keluarga Dalam garis lurus ke atas Bila mereka itu Memerlukan bantuan Jelas disini Jelas disini Sebenarnya Tanpa adanya undang-undang perkawinan ini pun Secara agama pun ya Kita memang berkewajiban untuk itu Secara sosial Kehidupan kita di masyarakatkan Sehingga ada berkeluarga ya Sudah pasti ini Tanpa pada undang-undang ini Dan kita harus kasih support Sama para orang tua Yang sedang Dirundung Masalah Yang digugat oleh Anaknya Ataupun yang dilaporkan oleh anaknya Tetap semangat Tetap semangat Dan tetap doakan yang terbaik Bagi anaknya Mudah-mudahan anaknya Diberikan Hidayah Hidayah Atau petunjuk Dan terbukalah pikirannya Dan akhirul kalam Assalamualaikum Semoga bermanfaat Video kita kali ini Walaupun Sedikit Bercandaan Tapi ada Pesan moral Ada Pesan-pesan yang Positif Ya toh Dan itu Kita kaji juga Melalui undang-undang Tadi toh gitu Baik itu Melalui Pasal 1365 Perbuatan melawan hukum Maupun 1243 Yaitu Tentang One prestasi Jangan lupa untuk di Subscribe Like Dan Comment Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!